Macam usah-sah itu, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan poligami dengan tiga syarat Pertanyaan adil, kedua-duanya bertanggung jawab, dan ketiganya bukan suami saya Itu usah-sah juga Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Ujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Alhamdulillah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita guys Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Dan tentunya disini bukan hanya reaksi saja Tapi kita juga akan mendapatkan banyak ilmu daripada video kali ini guys Kita akan mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Dubai Yang mana tajuk dia adalah wakil daripada syaitan Okay, tanpa pelaman-pelaman, jom kita tengok video-nya guys Let's go Sabar ke tempat kerja Memang macam tu, asal naik pangkat dia Naik pangkat dia Kenapa dia weh? Oh kan Dia naik pangkat Dan kemudian kita minta kerja tu Dalam 10 orang Seorang dia akan dapat So kita tahu dah, kita mungkin dapat, mungkin tak dapat Dan kalau tak dapat, takpelah perlu merizki aku Betul Kadang-kadang kita dah boleh timah Tapi wakil syaitan dan rajim setiap departemen ni Macam mana boleh kau tak dapat, weh? Aku tengok sendiri, memang patut nama engkau Horror Oh, setan betul Setan Yang mengasut ni Ada yang macam tu Ya Allah, aku sendiri nampak dengan mata aku sendiri Memang nama engkau Weh, aku tak boleh kaya lah Ni mesti ada tangan-tangan ni Haa, ada cerita Macam-macam lah orang tuduh dan sebagainya Tak Kena konsisten Sabar 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 dengan apa juga Kau tengok lah Kalau kursus Kalau pergi luar negara, hantar dia Kau tengok Sabah, Sarawak, hantar dia Kursus kat PJ, Paling Jaya ni Hantar kita Pasal kursus pun jerihal Nampak, kalau orang lah kan Macam tu kadang-kadang Sedangkan dia terlupa waktu mula-mula Dia isik orang minta kerja kat sini Betul Apa ayat dah Aku dapat kerja jadilah Aku tak minta apa dah Janji dapat kerja Lupa sejak tu Haa, tu cerita Sebenarnya kita kena syukur Haa Angganya kita dah ada kerja Kat luar sana Orang dah pusing round dah Satu PJ ni Bawa file folder Minta sana, minta sini Saya sendiri masa jadi pengarahan undang dulu Kalau buka jawatan kosong Pembantu takbir pengkeraingan operasi Minimum dan SPM Yang minta ada master, ada degree Tak ada kerja Haa, macam-macam Sanggup minta Tak kisah Ada yang sorok degree Biar dapat SPM SPM result bagus Cakap tak-tak tak nak sambungan banyak Saya nak fokus pada keluarga Menipu kan Bila dah dapat kerja Bila dia declare Dia kata dia ada degree Ramai orang macam tu Kerja tak ada Terpaksa Itulah hakikat sekarang Jadi bukan Kena sabar Sabar Dengan ujian sekarang Nak pula sekarang ni media sosial Sabar Kenapa sikit-sikit nak komen Sekarang aku cakap balun Lelaki teruk betul 2-3 lagi Tak contoh Saya paling kesian Siapa kan kesian Saya kesian Tengok orang yang komen ni Buat saham maherat Dekat dalam komen ni Sudahlah Memang tak guna lah Nampak je baik Kita ni siapa nak ajar Cara kita komen Macam kita hari-hari Ada dalam rumah tangga orang Ya gitu Buat hal rumah tangga dia elok je Sebenarnya Asalnya elok Cuma diuji Tolong cerita rumah tangga Siapa ke tak pernah diuji Ambilah lah rumah tangga saya Okey cuma Dua-dua-dua sekarang Tak ada masalah Makna ada masalah Mesti ada masalah Cemburu Terasa hati Boleh tengokkan main Gambarkan susur bat Awak ingat saya tak ada persaan Lelaki tu AJK kot Macam tu lah Ayatnya Bukan main rapat Dia bergambar dalam lift ni Jauh Memang Jauh Gambar tu Menipu je Sebab Iya Kadang-kadang kan Dia jadi hal Mesti akan ada Ada isu Lelaki Komen macam tu Kenapa kahwin Sebagai Thailand Tengok orang tu Tengok abang Tesla Apa kau ingat Malaysia Hari tu Tesla Apa kau marah juga Tak ada saya kata tadi Apa cerita ni Kita ni komen pasal orang Sebab kita terlupa Once kita usik Halo orang Allah akan buka Pelak ruang Diri kita diusik Lelaki Allah Kita cerita sama Tangguh orang Macam Tangguh kereta Baik sangat Lah Engkau pun ada masalah ke Orang cerita Nampak Itu cerita Tengok sah InsyaAllah dalam minggu ni Atau minggu depan Akan saya keluarkan Satu video Respon SD Dah lama saya tak keluarkan Tentang penyakit air Itu orang boleh tengok Apa maksud penyakit air Apa penyakit yang boleh digambarkan Ada perempuan cantik Rambutnya Banyak murah Tapi disebab ramai orang tak suka Ramai orang yang dengki Berdoa yang bukan-bukan dalam hati dia Rambut dia jadi gugur Kemudian ada luka Bernanah Busuk sampai orang tak boleh dekat dengan dia Allah Baby diaman Bayi yang baru lahir Dia akan tulis pakai celak tu Allah Alif Lamha Allah Tulis subhanallah Supaya kalau orang nak puji anak ni Nampak tulisan kat air tu Puji Allah dulu Sebab takut penyakit air Hamilah kelahiran baby kami Tunjuk dalam Kan Tak sangka Alhamdulillah Selamat melahirkan bayi Seberat Berapa gram Kan cerita Lepas tu orang tu pula Yang baca tu pula Dah 18 tahun cuba Tak dapat nak Hmm Macam kau seorang ada anak Kau tengok Macam salah budak ni Mulut ni Yang macam karol Betul Anak kembung Menangis tak berhenti Kesawan tangis Tak mahu makan Tak mahu nyusu Dan sebagainya Benda pada penyakit air Ambil gambar pegang tangan Kat handbrake Aziz Kau lah segalanya Lepas tu masuk lagu Masuk lagu kan Masa tengah bahagia sangat Kan tunjuk gambar macam tu Lepas tu Cerita ni Berlaku kan ada satu kes Dia hari-hari post pasal family dia Post pasal family Hari-hari post pasal family Komen daripada orang Sekarang tak ada gambar husband Ada apa-apa masalah ke Ada apa-apa cerita ke Kalau ada masalah Feel free to call Dia je Orang pun cuba Banyak penyakit dengan ni Tak ada apa-apa pun I okay je cuma Tak payahlah I okay je You boleh cerita Feel free to call Nampak tak Orang perempuan kan jam tu Nampak lelaki Handsome ni ambil gambar Of you Imam ku Kalau tak handsome Pengusik harap kematian Kenapa musik kematian tu Skip ronda unskorella KRT Aduh Lelaki tak pedah pulak kan Share gambar perempuan Bidadari ku tak payah ni Tak payah ni Tak beranilah Lepas tu Tu belum cerita lagi Kita tengah scroll-scroll-scroll Ter-like Ter-like Tertekan like tu Jadi hal Kamu bukan main lagi Post orang lain Awak like Hah Sehingga setiap awak Tak ada satu pun awak like Jadi hal Jadi hal Itulah penyakitnya Kan Sebab hati-hati Sebab hati-hati Bukan kita tak tahu Kita tak Kita tak tahu kan Kita tak tahu Kita tahu Masalah Masalah Dekat tempat orang Kita tak tahu Itu sebabnya Jangan kita lebih-lebih Jadi Pertama Sabar Kedua Insta dalam hati kita syukur Syukur dengan apa yang kita ada Alhamdulillah Syukur Manusia tak boleh bersyukur Ada dua sebab Pertama Sibuk tengok apa yang orang ada Sampai terlupa apa yang dia ada Dan kedua Sibuk tengok kelebihan orang lain Sampai lupa tengok orang yang lebih kurang daripada dia Lebih susah daripada dia Kalau tengok orang yang kurang daripada kita Kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita Kita ada Alhamdulillah Ambil Jadi makna tu kena ada tu Syukur Biarlah suami kita tak handsome pun Pada kita lah Walaupun suami kita tak handsome mana Walaupun isi kita tak cantik mana Walaupun suami kita tak setampan Era Nazif Fatah Hamil dan Okay Walaupun isi kita tak cantik Luna Maya Maya Karin Fazura Syukur Sebab Tutup lampu sama Kau ingat ni Lofar tu Tutup lampu menyalum Kau ada tak Tak Sama je Tak ada Sama je Tutup-tutup Gala Gabar-gabar Terasuk Sudah Settle Kan Seperti sibuk lah kurus I nak kurus I nak kurus Macam-macam ubat telan Kenapa Tanya hasbar tu Kalau saya kurus okay tak Tak perlu Maintain Abang Biarlah kurus Yelah kenapa nak kurus Sobby tanya Semua nak kurus Biar saya ni bekerja okay Ibadah pun Rengan sikit badan Okay kalau macam tu tak apa Apa-apa I nak kurus apa I nak lawa Tak ada kena mengenai Kurus dan lawa Kalau dah muka kau tak boleh Blah tu Tetap tak boleh Blah Janganlah kecantikan Tak masuk Saya Kecantikan tu sendiri Subjektif Betul tak Kenapa suami lagi suka Saya suka badan You macam ni Maintain Okay lah Badan sedar Peluk Saya biar dia berisi Jangan dia kurus Sangat Jangan Kalau saya Kan Itu dia Jadi mana kata Syukur dengan apa yang ada Anak Ada orang Ada orang Allah bagi rezeki apa Bagi rezeki Jambatan ni pendek Cepat kahwin Syukur Ada orang jambatan ni panjang Lambat kahwin Tapi Dapat jodoh terbaik Ada orang tak ada jambatan langsung Allah tak bagi peluang dia kahwin Sebab Allah bagi dia peluang jaga Mak ayah dia sampai ke akhirnya Ada orang rezeki ni Jambatan ni dah lah pendek Banyak kali pula tu Pun rezeki Maknanya Rezeki yang tidak dapat Dia tolak Contoh lah kan Eh saya pernah tengok lah Ada satu kes tu Orang tu dia menikah Satu majlis Dia nikah dengan Tiga orang Satu majlis Aku terima nikah ni Sah-sah Dia pusing sini pula Aku terima nikah ni Sah-sah ni Lepas ni Ketiga-tiga isteri dia Ini semua orang susah Anak yatim Allah Dan setiap isteri Dalam bank account Dah siap dah ASB Bank in 200 ribu ringgit Siap seorang Dekat rumah teres tu Selang sebuah rumah Ni rumah isteri pertama Selang sebuah rumah Isteri kedua Selang sebuah Isteri ketiga Setiap kali pergi majlis Kuni kenara Pergi semua sekali Siapa yang turn dia hari tu Dia yang akan layan suami Yang lain jaga anak-anak semua Dia sampai dah lupa Nama anak dia siapa Tak ingat Dan setiap bulan Ada seorang isteri Dia akan bagi duit Untuk dia agih-agihkan Dan dia tanya Isteri dia nak pakai kereta apa Wah Setiap tahun Hujung tahun Bila dapat duit Apa Duit Apa Duit Dividend ASB ke apa Keluarkan duit Untuk shopping Beli barang sekolah anak Dan sebagainya Mak What say you Ya tu sebab Tu keadaan dia Maknanya Ada yang ok Kan Macam Usazah tu Sebenarnya Saya tak ada masalah Dengan poligami Dengan tiga syarat Pertamanya adil Kedua-duanya bertanggungjawab Dan ketiganya Bukan suami saya Itu Usazah Beramain lagi dia kan Iyalah Bukan senang Tapi iyalah Saya just Bagi advice Kita jangan Marah boleh marah Tapi jangan sampai Kita menolak hukum Kan Sebenarnya Poligami tak sesuai Jangan Mengucap balik semula Sebenarnya Kalau kita cakap Dia ni Ada masalah Dia tak layak Dia mungkin Kemampuan dia tak ada Mungkin dia ni Contoh kan Itu lain Tapi jangan Dengan teluk beli-belih So maknanya Syukur Ketiga Percaya pada hikmah Satu benda berlaku tu Ada hikmah ni Kat tempat kerja Berlaku Masak-masak tentu Ada hikmah ni Dekat rumah Anak sakit Ada hikmah ni Kena tipu Ada hikmah ni Nampak gambar Asam serbat Pelaburan patuh syariah Bayar 300 Dapat 10 ribu Dia kata Oh orang pun masuk Mulu-mulu memang dapat 10 ribu Ada yang dapat Ada yang dapat Yang first round Lepas tu orang tu call lagi Nak tak masuk lagi Sebab apa Kalau yang ni Kali ni kita gandaan ni Mungkin akan cecah 50 ke 60 ribu Dia masuk lagi 10 ribu Masa tu lah Kawan-kawan yang Tak tahu pun masuk Akhirnya Lembur Memang kita nampak Benda tu musibah Tapi ada hikmah Hikmah ni apa Masa dia susah Dia tak ada duit Habis duit dia dah Siapa yang datang Jumpa dia Siapa yang datang Tolong dia Hikmah dia Allah Dan hikmah dia Dia tidak akan tertipu lagi Dia masa akan datang Mungkin Tapi ada orang Yang kena tipu banyak kali lah Macam tu juga ada Hati-hati Tanam tabu Dia tak pergi rumah Cabut ubi Sampai kakak Kalau hidup Percaya pada hikmah Selatan garam Terasa tawar Kita pergi tanah pakat Kita pergi tak dapat Kelebihan-kelebihan tentu Di jabat Tapi Tuhan bagi anak yang baik Anak umur 4-5 tahun Nampak Mama 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 tak sihat Mama dah makan ubat ke belum Mama Mama Saya cakap Baik tak baik Budak 4-5 tahun Mama Mama tak sihat Mama saja KL Ketan lejai Mama Mama tak sihat ke Masa tu kita rasa Ya Allah Anak sejuk apa Sejuk hati Sejuk perut ni kembung tu Sejuk hati Orang lelaki tengok lah Dia fikir dia je dia perut Nampak tak tahu perempuan ni Kan Mama Mama dah makan ubat ke belum Sian Mama lah Anak Mama Macam tu Kan anak Mama Mana tu Mesti hati Mama macam ni lah Yang keempat Redo Kena ada Redo Apa beza Redo dan Pasrah Apa beza Redo dan Pasrah Pasrah menerima Sesuatu kejadian itu Dengan hati yang sakit Redo Menerima sesuatu kejadian itu Dengan hati yang rapat Kesusahan itu Ujian itu Dengan hati yang ikhlas Saya bagi faham macam ni Ni Pasrah Ni Pasrah Ok Macam mana Dah tu langkah yang suami akak pilih Ikutkan mana ada perempuan Banggup Terima Macam ni Hati sakit Eh sakit Kak kena terima Itu Pasrah Saya kena lakonkan Biar faham Ok Ok Redo pula Seperti ni Mungkin ni dah rezeki akak Nampak macam mana Dah tu perjalan yang suami akak pilih Mungkin ada hikmah hadis baliknya Kak doa Semua daripada anak akak Akak diberi kekuatan Suami akak pun diberi kekuatan agar terus berlakon adil Jaga semua isteri-isteri yang dia ada Jangan dia menzalimi tentara kami Tak lupakan hak kami Dan anak-anak Dan mudah-mudahan Allah meletakkan kami semua Sebagai calon-calon untuk masuk syurga Tanpa risap Amin Jangan risau orang lelaki Jangan risau itu takkan berlaku Kau dah terbayang tadi kan Ini sekadar ilustrasi untuk rujukan akademik sahaja Ok Macam tu Ini hanya penjelasan sahaja Jadi tu maksud Redo Redo tu terima hati ikhlas Dia susah Sakit Terima Wah kau sakit Dah apa-apa kau sakit Tak buat macam mana Agaknya Allah nak pergi aku rehat Sama-sama aku kerja tak pernah rehat Teruk ni Sleep dish ni Hari-hari Sakit pakar Sleep dish Teruk Orang yang teruk sleep dish ni Yang keluar dengan komputer hari-hari Kan Dia tak ada exercise langsung Pak Kadang dia lupa nak bangun sana Orang tak boleh bangun lah Siapa yang ada masalah tu Pergi dekat Buat kiro dekat Bangi Bangi tu bagus Kiro praktik tu Ramai yang buat kat sana Ok Dan dia tak bayar terus Lump sum sampai 10 session Pergi sana satu session Satu session datang Bayar 300 Settle Ada yang berpapah Keluar dan pergi jalan Macam biasa dah Pergi sana Kiro praktik Bangi Yang sleep dish teruk tu Pergi sana Yang penting bawa kita punya result MRI Semua tengok tulang kita L berapa pun Semua tunjuk dia Ok Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Mohamad Rakyat dah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Daripada Ustaz Syamsul Debal Yang Membuat kita tu Masya Allah Faham Macam mana kita nak bersyukur Macam mana kita nak Riza Macam mana kita nak Pasrah Pasrah dan Riza tu Memang beriza sangat ya guys ya Dan kita Dapat ilmu yang sangat besar Sangat banyak Daripada Ustaz Syamsul Debal Dan semoga itu Menambah Kecintaan kita Kepada Allah SWT Dan kita berdoa Agar supaya Ustaz Syamsul Debal Senantiasa diberikan Kesehatan Dan juga Kebahagiaan Dan perlindungan Dari Allah SWT Begitu juga Dengan kawan-kawan semuanya Terima kasih Sampai selesai Apabila ada Salah kata Mohon dibaafkan Saya Pamin Ududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!